Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa dalam kuliah tamu manajemen logistik. Setelah hari Selasa yang lalu kita bicara beras, hari ini kita spesifik membicarakan komunitas yang lagi hot di Indonesia, di dunia, yaitu komunitas kopi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, terima kasih telah bergabung Kang Teddy Suriana. Karena beliau adalah seorang praktisi di bidang kopi. Nanti kita dengarkan lebih lanjut dalam presentasinya. Hari ini kuliah yang akan dipandu oleh Pak Tommy Perdana. Kami persilahkan kepada Pak Tommy untuk memandu jalannya acara. Silahkan Pak Tommy. Terima kasih Pak Mahra. Terima kasih Kang Teddy sebagai dosen tamu di kuliah-tamu mata kuliah manajemen logistik. Juga di sini ada, terima kasih juga nih Prof. Tufawana sudah bisa hadir, ikut serta, dan juga rekan-rekan dosen yang lain. Kemudian juga mahasiswa yang sudah bergabung. Sebelum dimulai, saya akan bacakan riwayat hidup singkat. Nama lengkapnya Kang Teddy Suriana, Brio, ini sebetulnya namanya sudah, tapi lahirnya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Kemudian pendidikan semua dari mulai pendidikan dasar sampai S1 diselesaikan di Lampung. Terutama S1 itu di Fakultas Ekonomi ya, Kang Teddy ya? Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen di Universitas Bandar Lampung. Pengalaman praktisi beliau cukup panjang di bidang ekspor-impor itu sejak 33 tahun lalu ya. Jadi sejak 1987 beliau itu bekerja di perusahaan ekspor-impor, kemudian juga tempat di perusahaan logistik, kemudian cukup lama kebun di perusahaan kopi ya, ekspor-impor kopi terutama ya. Ini lebih banyak di perusahaan asing. Jadi Kang Teddy yang hadir hari ini adalah mahasiswa yang ikut kuliah, yang pertama adalah mahasiswa S1 yang ikut kuliah manajemen logistik, kemudian manajemen logistik ini semester 4 ya, semester 4 ya, kemudian ada beberapa orang mahasiswa S2, kemudian ada juga mahasiswa S3, kemudian tadi diikuti juga oleh dosen, terutama di sini dosen yang hadir, Alhamdulillah ini Profesor Tufawana, kemudian Bu Agriyani, Pak Amahra, Bu Awi, kemudian juga ada dosen namu juga sih sebetulnya ini Pak Dadan Wardana, Dr. Dadan Wardana yang hari-hari sebetulnya kepala bidang ekonomi di Kabupaten Bandung juga tidak selesai tadi, saya lihat ikut, ikut hadir juga. Oke Kang Teddy, waktunya cukup panjang, kita kalau di jadwal sih sebetulnya sampai dengan 14.30, jadi Kang Teddy bisa materi bisa sampai sejam ke depan, waktunya silahkan diatur oleh Kang Teddy dan buat Bapak Ibu dan juga kerekaan mahasiswa, nanti Kang Teddy ini kuliah tamunya dua kali, jadi hari ini, Kamis ini dan Kamis depan. Jadi, Barangkali nanti Kang Teddy akan dua kali memberikan materinya, jadi teman-teman bisa ikut serta di dua, tiga, kemudian untuk itu, kami persilahkan Kang Teddy, terutama di sini dosen yang hadir, Alhamdulillah ini Profesor Tufawana. Terima kasih Kang Tommy, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu dosen dari Pak Kostas Pajar Jarang, terutama untuk adik-adik mahasiswa, semuanya ada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menyampaikan materi berdasarkan pengalaman, dalam artian bahwa memang dalam sepanjang karir saya, kebetulan, saya memang berkesimpung di wilayah yang disebut dengan logistik. Dan yang saya tahu bahwa logistik adalah bagian dari supply chain. Baik, jadi saya berpikir bahwa dalam kaitannya logistik ini, saya mempunyai teori yang tersendiri dalam konsep supply chain. Karena saya mencoba mencari literatur, apa sih sebenarnya supply chain itu, banyak versi dan karena memang saya bukan dari akademisi, jadi saya hanya menyimpulkan, bahwa supply chain itu merupakan urutan, atau flow, di mana adanya saling keterkaitan dari producer, sampai ke tangan pemakai akhir atau end user. Kira-kira itu yang saya pahami, dengan konsep bahwa segala flow atau runtutan proses itu harus mengacu kepada yang disebut dengan efektif dan efisien. Itulah konsep yang paling utama bagaimana supply chain ini terbentuk untuk melantari perjalanan daripada produk itu sendiri sampai ke tangan pemakai. Tempat saya berpikir, waktu saya memahami apa itu supply chain, karena yang setahu saya dalam bahasa terjemahan bebasnya, chain adalah rantai. Saya berpikir, kenapa harus rantai? Analogi saya sebenarnya saya akan bikin sederhana. Kalau kita berimajinasi analogi rantai, bahwa itu suatu lingkaran yang terkaitan kerat dan tidak boleh terputus, dan tidak gampang terputus. Karena pada saat terputus, maka kurutan itu akan kacau balau. Lalu saya terpikir, kenapa enggak pakai analogi yang lain? Kenapa harus pakai rantai? Kira-kira itu. Itu analogi saya sederhana. Maaf kalau secara akademisi ini jauh kemana-mana. Baik. Dalam kaitan kita berbicara soal mata rantai, artinya banyak pihak yang terkait. Dalam kaitannya producer, kemudian ada namanya carrier-nya, transportasinya, ada manufacturing-nya, manufacturing-nya, kemudian ada end-usernya. Itu kaitan dengan sederhana. Karena kita berbicara sebagai kasus di komporiti kopi, saya akan membawa kita semua untuk beraih. Analogi saya sebenarnya saya akan bikin sederhana. Mungkin adik-adik mahasiswa akan berpikir analogi rantai, bahwa itu suatu lingkaran yang berkaitan terat, dan saya ajak sekarang imajinasi adik-adik mahasiswa, dan berbicara-bicara semua, pada saat terhidang di dalam, di atas meja di hadapan, analogi yang lain. Kenapa? Cangkir kopi, itu adalah lebih sederhana. Tidak terpikir, ini asalnya dari mana, bagaimana prosesnya, apa yang terlibat di dalamnya, sehingga sekarang di depan kita terhidang cangkir kopi. Baik, kopi dalam bahasa Inggrisnya disebut kopi, dan dalam bahasa latinnya adalah kopi ASP. Saya tidak mempelajari lebih lanjut, seperti apa bahasa latinnya untuk kopi tadi. Baik, sekarang sudah terlihat kan, kopi. Sederhana memang, hanya segelas cangkir, di depannya, berwarna hitam, ini mati setiap pagi, dan secara medis, itu sudah diakui, ada relaksasi, sehingga kita akan bisa lebih refresh, setelah minum kopi. itu untuk medis. Sekarang saya ajak para audiens, termasuk bapak-bapak, mohon maaf, kalau saya salah, mohon dikoreksi, bagaimana terbentuknya, atau bagaimana perjalanannya, sehingga dari biji kopi yang di samping itu terlihat sudah di rose, kemudian menjadi sebuah minuman yang sangat diminati oleh, oleh masyarakat di dunia, itu akan saya bawa flashback ke belakang. Nah, kira-kira seperti inilah. Saya menganalogikan, kopi ini, sebagai, an amazing journey. Masih kelihatan sangat sederhana. Hanya dari, pohon kopi yang dipetik oleh petani, saya akan kasih gap, sampai kepada pembeli air, atau penikmat kopi. Ini saya ilustrasikan, memang kopi itu akan banyak, varian-variannya, sehingga inovasi ini, akan terbentuk berdasarkan permintaan, atau demand daripada pasar. Itu ada banyak lagi ilmu yang mencabangi dari dari sebutir kopi tadi. Tapi dalam kasus studi kita kali ini, kita akan membawa, apa sih sebenarnya yang terjadi, flow-nya, sehingga, kopi itu, bisa tercapai, ke, peminum akhir. itu akan menegaskan untuk yang season kali ini, kita akan berbicara yang sangat detail dalam kaitannya flow sampai dengan di pembeli-pembeli atau prosesor, atau manufacturing di lokal. kenapa proses ini akan sangat panjang, dan setiap step by step dari proses itu, itu semua akan memberikan banyak rincian. Kenapa? Dalam kaitannya, kaedah supply chain untuk komoditas kopi ini, itu banyak sekali yang akan terlibat. Untuk lokal sendiri, kita akan berbicara soal peraturan tata niaga kopi oleh pemerintah daerah CQ, Departemen Perdagangan. Mengaitkan BPSMB atau Balai Penerbitan Sertifikasi Mutu Barang. Kemudian melibatkan kembali biaya cukai yang akan memastikan barang itu bukan barang yang tidak dicantumkan dalam dokumen yang akan dimaksud. Ketiga, itu kita akan berbicara dari Departemen Perdagangan sendiri untuk masalah HS Code, atau kita lebih kenal dengan Harmonized System. Sehingga dengan konteks apapun data itu, begitu sudah di-compile dan dijadikan suatu bentuk dokumen, semua pihak yang terkait itu akan aware dan akan mengetahui langsung. dan secara sistem akan tercatat dan terbaca dengan jelas. Baik, ini kita bicara bahwa saya menganalogikan kopi itu sebagai an amazing journey. Kenapa harus seperti itu? Saya akan bawa audiens, mungkin di sebagian kita belum begitu pernah mengenal, kopi itu dari mana? Seperti apa? Bagaimana nanti kaitan logistik adanya di kopi? Kita akan bicara di slide yang kemudian. Ini secara gambaran umum saja, bahwa Indonesia itu mempunyai produksi per musim atau per tahun itu sebesar 750 ribu ton. Atau secara global production, kita itu nomor empat. pertama Brazil, kedua Kolombia, ketiga Vietnam untuk negara ASEAN-nya, baru kemudian kita nomor empat. Artinya apa? Dengan luasan wilayah dan luasan perkebunan kita, kita itu masih tertinggal jauh dari negara yang satu kawasan, ASEAN, Vietnam. Vietnam hanya mempunyai 600 ribu hektare dengan kapasitas produksi 1.700.000 metrik ton per musim. Sementara kita, luasan areanya tercatat di tahun 2019 adalah 1.250.000 hektare dengan out-road produksi cuma 750.000 ton per musim. artinya hanya 0,7-0,8 ton per hektare. Baik, itu untuk gambaran selintas saja sehingga kita aware. Ini loh, Indonesia dengan kopinya, ini loh, produsen-produsen areanya. Apa yang kita dapat dari wilayah yang ini? Artinya apa? bagaimana logistiknya bisa kita manage sehingga kaidah subletiennya itu akan ada di situ. Yang saya maksud adalah bagaimana efektivitas penyaluran logistik daripada kopi dari wilayah masing-masing yang tersebar seperti ini menjadi efektif dan efisien. Harus digarisbawah adalah efisien, karena akan mengacu kembali kepada kos, sehingga kita bisa bersaing dalam dunia perdagangannya. Ini yang saya bawa selintas untuk wilayah Indonesia dalam kaitan produktivitas kopi. Dan ini saya bawa kembali di bagian dinasinya bahwa Indonesia inilah perkebunan kopi kita khususnya untuk wilayah sumatera perkebunan itu wilayahnya biasa di atas keseluruhan berbesar 700 dengan lalu rata-rata di atas 800 sampai 900 kita itu nomor empat. Saya bawa ini imajinasi kedua kolombian jadi mahasiswa dan bapak-bapak dosen yang ada di forum ini bahwa dengan gambaran seperti ini kaedah supply chainnya itu akan berat dengan bagaimana logistik itu benar-benar menjadi sangat penting dalam penyampaian barang ini sampai ke tingkat selanjutnya. Bisa bapak lihat sendiri untuk dinimati mungkin bahwa inilah sesuatu yang bagi saya sangat sering adik-adik semua tahun itu bisa 5-6 kali saya harus ke plantation untuk mengontrol dan ini akan menjadikan sumber data saya bagaimana untuk pengimplementasian pada saat musim datang bagaimana COVID-19 akan dibawa kapan harus semuanya segera dijalankan. Nah ini gambar mewakili bahwa ternyata logistik itu memegang peranan penting dalam kaedah pengantaran produktivitas yang dalam kaitan di sini adalah komoditi kopi berkaitan dengan sumber bahan baku yang memang harus timbul di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan tadi di sini itu daerah pegunungan daerah terjal daerah mungkin jauh dari mana-mana mungkin bagi kita tidak terpikir bagaimana semua ini bisa harus tersampaikan kepada pihak berkepentingan nah kita penuhi inovasi dan bagi kita melihat gambar seperti ini kita hanya berpikir kenapa sih tidak harus dibuat yang lebih mudah kenapa sih harus seperti ini tadi tadi saya sudah singgung di depan kerat kaitannya dengan supply chain itu adalah pemerintah pemerintah daerah kemudian pemangku-pemangku kepentingan organisasi-organisasi profesional maupun non-profesional termasuk eksportir atau manufaktur yang sangat berkepentingan terhadap komoditi ini nah artinya seperti adik-adik mahasiswa yang memang mungkin mendalami di bidang manajemen logistik atau dalam secara umumnya adalah supply chain ini semacam wawasan yang diperlukan bagaimana bisa menimbulkan inovasi untuk semuanya menjadi lebih mudah kenapa saya maaf saya tidak bisa menampilkan comparison gambar untuk yang negara satu kawasan Vietnam 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 dari perkebunan sampai tangan kolektor itu tidak sehebat seperti ini cenderung lebih mudah kenapa pemerintah di sana memfasilitasi infrastrukturnya termasuk bagaimana segala sesuatunya itu dibikin lebih mudah atau atau juga mungkin sepanjang saya pernah lihat di spot di sana itu kontur daripada perkebunannya memang lebih cenderung bukan bergunung-gunung seperti ini tapi cenderung lebih datar ada beberapa di wilayah pergunung itu mungkin presentasi sangat sedikit sangat jarang saya bawa analogi tadi seperti ini untuk supaya oke kaum muda dalam kaitannya lini adik-adik mahasiswa kita lihat gambar seperti ini coba kita berpikir bagaimana pemangku kepentingan pemerintah daerah bisa memfasilitasi hal-hal yang sifatnya sederhana seperti ini kenapa dalam kaitan soal komersial petani sampai sekarang mendengar dan mengeluh oh harga kenapa lebih murah kenapa lebih ini kenapa begini kenapa cost of production dari petani itu sendiri memang terbebani cukup lumayan besar akibat logistik atau transportation mode-nya dari perkebunan mereka sampai ke wilayah dimana mereka itu akan memproses lebih lanjut COVID-19 bukan hal yang mudah dan yang murah nah ini ini akan ada kaitannya dengan cost of production jadi akan tercapai kembali kaedah dari supply chain tadi bagaimana membuat semua ini lebih efektif dan efisien nah dari yang hanya berkuatan mungkin ini kalau kita hitung kita hitung adalah sekitar 100-200 kilo untuk satu motor roda 2 ini mereka berbaris mereka coba mengumpulkan untuk ke wilayah dimana kopi itu akan segera dikumpulkan nah tempat ini kita sebut sebagai wilayah yang lebih cenderung mudah untuk dicapai dari yang tadi dari wilayah pergunungan mereka menggunakan transportasi logistik sepeda motor berkumpulah di sini di tempat yang disebut dengan lokal kolektor atau pedagang pengumpul dan biasanya di wilayah pendesaan yang sudah cenderung lebih maju atau paling sedikit di wilayah kecamatan itu ritme yang terjadi dari penggunungan dibawa dengan motor kemudian dibawa sampai ke kota ibu kota kecamatan dan di kolekting di sini di sini pun itu belum tentu mereka mampu membawa lebih daripada apa yang diharapkan karena mata rantai daripada proses pengiriman ini memang diakui masih cukup panjang dari yang tadi dikumpulkan 2-3 karung kemudian coba dikumpulkan dan dikirimlah satu mobil pickup mungkin satu mobil pickup itu bermuatan sekitar 3 atau 4 ton itu dibawa ke ibu kota kabupaten ibu kota kabupaten untuk kemudian yang mungkin ada di bawah ini mereka cenderung lebih bisa mengumpulkan lebih banyak produk atau kopi yang ditampung dari buka mungkin tadi baik kemudian kita lihat nah dari yang tadi dari moda transportasi yang kaitannya dengan logistik dari yang sangat sederhana berbentuk sepeda motor terkumpul menjadi sebuah bentuk atau volume yang cukup untuk sebuah mobil pickup dikumpulkan lagi dan dibawalah mereka untuk yang satu mobil ini jadi satu mobil yang ini itu 3 atau 4 motor dikumpulkan di satu tempat kemudian dikumpulkan lagi dan disini itu untuk 3 atau 4 mobil pickup barulah mereka kirim barang tersebut ke di Lampung dikenal dengan eksportir atau kita bilang disini adalah manufacturing untuk melakukan proses lebih lanjut daripada kopi tadi bisa dilihat disini bahwa satu mobil mungkin dari satu supplier di tingkat kabupaten dia bisa membawa lebih dari satu truck untuk dibawa ke manufacturing yang disini di manufacturing disini ini salah satu flow salah satu flow yang maaf dimana itu adalah proses pengambilan sampel dari seluruh komoditas atau kopi tersebut yang berada di satu mobil tadi baik artinya apa flow itu demikian panjang demikian kompleks sehingga kalau kita mengaitkan dengan kaidah supply chain yang saya singgung di muka tadi efektif dan efisien itu sepertinya tidak tercapai karena apa yang menjadi kerjaan mereka dari awal tadi itu sudah merupakan pekerjaan yang inefisien bisa dibayangkan berapa cost yang harus dibayarkan dan timbul akibat banyaknya proses transportasi moda mulai dari pegunungan itu tadi sampai dengan ini baru di level manufacturing yang ada di Bandar Lampung jarak antara manufacturing atau meals yang ada di Bandar Lampung dengan area sumber kopi-kopi tersebut yang terdekat adalah sekitar 150 kilometer dan yang terjauh adalah di wilayah Provinsi Jambi dalam perjalanan untuk membawa kopi ini mereka membutuhkan waktu dua hari satu malam atau sekitar 48 sampai 50 jam dari Provinsi Jambi sampai dengan menyentuh kopi itu untuk segera dibongkar dan mulai untuk proses lanjutan pada manufacturing atau prosesor di Bandar Lampung nah inilah yang disebut dengan konsep logistik yang harus kita coba pahami dan untuk adik-adik mahasiswa konsep yang bagaimanakah hal ini bisa menjadi acuan dan inovasi sehingga produk kita yang saya khususkan spesifikasi sebagai produk kopi itu menjadi produk yang efisien low cost untuk bisa bersaing di pasar global karena apa dalam materi kita kali ini kita akan berbicara bahwa ini logistik untuk menembus pasar global sementara pasar global persaingannya itu juga bukan hal yang sederhana begitu banyaknya pemain baik dari antar negara maupun antar perusahaan sendiri yang mana semuanya akan berbicara soal cost 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 dan cost dan cost itu sekitar 55% sampai 60% adalah transportation baik saya kira cukup jelas sampai ini kita akan melanjutkan langkah selanjutnya ini sebagai ilustrasi lagi ini sampai di sana kita masih berbicara soal logistik alat transportasi kemudian masuklah kita ke wilayah manufacturingnya bagaimana kopi yang dibawa oleh pengumpul tadi dari petani itu sampai untuk kita lanjutkan untuk processing untuk memenuhi permintaan dan standar internasional dalam hal quality artinya apa bahwa setiap negara itu mempunyai standar quality atau di Indonesia sendiri sudah terdaftar sebagai S&P dan pembeli luar secara global itu sudah mengetahui standar masing-masing quality untuk setiap producing country-nya atau negara penghasilnya contoh Indonesia menganut sistem namanya grid wise artinya apa Indonesia menciptakan quality berdasarkan grid atau nilai kecacatan dari nilai cacat 1 sampai nilai sorry grid 1 untuk cacat maksimal 10 sampai grid 6 untuk nilai cacat sampai dengan maksimal 225 poin dalam kaitannya pemisahan-pemisahan itulah di sini dilakukan macam proses dengan menggunakan mesin-mesin yang luar biasa mahal luar biasa tumit untuk dapat memenuhi permintaan pasar global dan kalau kita lihat di sini ini storage-nya saya membawa kembali imajinasi adik-adik mahasiswa dan juga bapak-bapak dari sebutir kopi dari perseorangan petani yang hanya memiliki berapa pohon dengan penghasilan berapa kilogram per pohon terkumpul untuk salah satu eksportir atau manipulator ini seluruh komoditas atau besar tersebut yang berada di artinya apa di sini ada flow bagaimana demikian panjangnya baik perjalanan flow itu sehingga kopi itu sampai demikian panjang untuk diciptakan produksi yang diperlukan dimana kopi tersebut bisa memenuhi standar sehingga kalau kita mengaikkan dengan pembeli global pasien yang saya singgung di muka tadi ini bisa efektif dan efisien itu tidak tercapai bahwa kopi ini dibentuk untuk memenuhi permintaan luar negeri tadi itu sudah merupakan pekerjaan yang inefisien baik saya akan lanjutkan dalam konteksnya bayangkan masih bagaimana logistik itu terbentuk yang harus dibayarkan dan timbul kopi tersebut banyaknya memasuki pasar global tapi dalam proses transportasi modal mulai dan masih belum selesai sampai di situ untuk pengiriman sebelum baru di tangan pembeli di luar